Kultivasi adalah proses bertahap. Siapapun yang melanggar proses ini akan mendapatkan hasil yang bervariasi. Adapun apakah variabel ini baik atau buruk, itu akan tergantung pada kondisi dan faktor. Kultivasi ketua sekte tertinggi mungkin telah melampaui Kaisar Roh, dan merupakan ahli dari Petapa Roh. Tetapi di bawah pedang yang ganas, lupakan tentang Petapa Roh, bahkan jika itu adalah keberadaan yang lebih kuat, itu masih akan berubah menjadi abu. Dan Su Yun cukup beruntung untuk melahap tiga jiwa dan tujuh rohnya. Dengan energi yang begitu besar, tidak diketahui apakah itu keberuntungan atau pertemuan yang kebetulan. Ketika kultivasinya mencapai puncak tahap ketujuh Kaisar Roh, itu melambat. Meski begitu, Su Yun tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama di tahap ketujuh. Dengan perlindungan objek ilahi, kecepatan kultivasinya juga meningkat ribuan mil. Dengan kecepatan yang luar biasa, tidak diketahui berapa banyak penggarap roh yang tidak dapat mengejar. Setelah tiga hari, Dragon Abyss Pearl di perut bagian bawahnya meredup. Lingkaran cahaya di permukaannya sudah sangat lemah, seperti lilin yang telah mencapai akhir masa pakainya. Su Yun perlahan membuka matanya, dan gumpalan asap keluar dari sudut matanya. Pada saat ini, matanya seolah-olah memiliki perputaran langit. Matahari dan bulan berganti-ganti di kedalaman pupilnya, dan perasaan perubahan yang tak terlukiskan melayang ke segala arah. Su Yun berdiri, dan merasakan bahwa setiap tetes darah dan setiap potongan daging di tubuhnya tampak hidup, seolah-olah mereka semua adalah makhluk hidup. Dia menundukkan kepalanya dan merasakan sekelilingnya. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km di sekitarnya dapat didengar oleh telinganya. Melihat ke langit, dia bisa melihat semua bintang di langit. Indra, kecepatan, kekuatan, dan sebagainya, semuanya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi dan mengguncang bumi. Ini bukanlah perubahan yang dibawa dengan naik ke tahap ke-7 Kaisar Roh. Sebaliknya, itu adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan Dragon Abyss Pearl. Bada Saat itu, suara garing keluar dari perut Su Yun, dan Dragon Abyss Pearl yang masih berputar di sekitar perutnya tiba-tiba meredup, dan berhenti berputar. Semua energi di dalamnya telah habis. Ki jahat di tubuh Su Yun juga benar-benar menghilang, dan tiga jiwa dan tujuh jiwa dari penguasa sekte tertinggi telah sepenuhnya dicerna. Dia menarik perutnya, membuka mulutnya, dan meludahkan batu abu-abu itu. Ini seharusnya adalah benda suci yang luar biasa, tetapi yang dimuntahkannya adalah warna hitam keabu-abuan, dan permukaannya tidak rata. Begitu mendarat di tanah, itu berubah menjadi bubuk dengan puff bahkan sebelum bisa mengeluarkan suara, dan benar-benar menghilang. Harta karun ilahi yang menyebabkan perang antara negara Jiang dan negara Hankini telah menghilang selamanya dari pulau di jantung Danau Phoenix Cry. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berhenti bergerak. Sebaliknya, dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Meskipun Dragon Abyss Pearl telah menggabungkan aura jahat dan kekuatan penguasa tertinggi sekte, ia telah menggunakan kekuatan sucinya sendiri sebagai panduan, melengkapinya, dan kemudian menyuntikannya ke tubuh Su Yun. Apakah itu kekuatan naga abyssal Pearl atau ki jahat dan kekuatan jiwa? Tidak satupun dari mereka adalah hal-hal yang dapat ditentang oleh Su Yun, juga bukan hal-hal yang dapat diterima Su Yun. Su Yun awalnya berpikir bahwa Dragon Abyssal Pearl akan dapat membantunya mengimbangi kekuatannya, tetapi hari ini, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Feng Chi tidak sepenuhnya benar. Naga abyssal Pearl memang bisa membantunya mengendalikan ki jahat, tapi itu bukan untuk mencernanya, tapi untuk mencampurnya. Itu menggunakan kekuatannya sendiri untuk membungkus ki jahat dan kekuatan jiwa dalam lingkaran, berniat untuk menyebarkannya ke seluruh tubuh Su Yun dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Awalnya, dia mengira itu diimbangi oleh Dragon Abyssal Pearl, tapi sekarang dia merasa bukan itu masalahnya. Namun, kekuatan ilahi dari mutiara abys naga tidak seperti ki jahat, itu bisa melahap jiwa seseorang kapan saja. Kekuatannya adalah kekuatan feminin, dan tidak akan mempengaruhi Su Yun sama sekali. Tapi sekarang, butuh waktu untuk mencerna kekuatan ini, dan membiarkannya perlahan menyatu dengan Su Yun. Jika dikatakan bahwa ki jahat dalam tubuh Su Yun adalah racun lambat sebelumnya, maka, dapat dikatakan bahwa setelah Su Yun menghonsumsi obat, obat ini dan racun lambat telah digabungkan, berubah menjadi tonik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bekerja pada tubuhnya. Tubuh Energi yang diberikan oleh tonik ini sangat besar. Hari ini, tahap ketujuh Kaisar Roh hanyalah gelombang pertama dari efek obat, dan itu hanya akan berhenti ketika efek obat dilepaskan sepenuhnya. Dengan kata lain, kecepatan kultivasi Su Yun saat ini bahkan lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu berapa kali lebih cepat kecepatan kultivasinya dibandingkan dengan roh penggarap biasa. Namun, kultivasi saja tidak cukup, kondisi mental seseorang juga harus mengikuti. Kalau tidak, Su Yun akan menjadi seperti putri dari negara Han, dengan kultivasi kosong, tetapi temperamen seperti anak kecil. Namun, mengolah hati bahkan lebih sulit daripada mengolah tubuh. Menabrak Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari jarak 10 ribu mil. Su Yun sudah merasakan semua orang dan segala sesuatu di sekitar Heart Island Phoenix Cry Lake. Kata-kata dan tindakan mereka ada di telinga dan mata Su Yun, tapi suara ini sangat spesial. Saat dia bergegas kejangkauan persepsi Su Yun, dia segera bergegas menuju pulau di tengah danau. Dia sedang terburu-buru, jelas dengan tujuan di benaknya. Su Yun menoleh dan melihat ke arah itu. Itu adalah penggarap roh yang mengenakan seragam negara Jiang. Sepertinya Su An Ao masih tidak mau menyerah. Su Yun mengerutkan kening. Ketika pria itu mendekati pulau itu, dia berhenti. Dia menempatkan beberapa harta sihir di tanah dan berputar-putar di sekitar pulau. Setelah memata-matai situasi di pulau itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah itu, semakin banyak spirit cultifator muncul dari segala arah. Mereka mengelilingi pulau itu dalam bentuk cincin dan meletakkan harta sihir mereka di tanah. Melihat gerakan mereka, mereka tidak hanya memata-matai situasi pulau, tetapi juga menyiapkan semacam penghalang formasi susunan. Su Yun berdiri dan melihat sekeliling. Penggarap roh ini tidak tahu bahwa semua tindakan mereka sudah di bawah pengawasan Su Yun. Meskipun Su Yun saat ini tidak takut pada negara Jiang, lebih baik menghindari masalah. Karena Dragon Abyss Bat telah dicerna olehnya, meninggalkan tempat yang merepotkan ini secepat mungkin adalah rencana terbaik. Dengan pemikiran itu, Su Yun segera melompat ke udara, melompat 10.000 mil ke langit, lalu menginjak pedangnya dan terbang menuju pintu masuk alam Jiang Han. Mata-mata di sekitar negara Jiang hanya melihat garis tipis melompat ke awan dan menghilang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menentukan apakah itu orang atau sesuatu yang lain. Kecepatan Su Yun saat ini sangat cepat. Jika sebelumnya, dia harus menghabiskan setidaknya setengah hari untuk melakukan perjalanan dari Heart Island Phoenix Cry Lake ke pintu masuk alam Jiang Han. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia sudah sampai di pintu masuk. Saat dia mendekati pintu masuk, udara beriak seperti uap air. Wajah Su Yun menjadi gelap, dia merasa ada sesuatu yang salah dan segera berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam, diam-diam mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan melihat ke arah pintu masuk. Meskipun dia masih ribuan mil jauhnya dari pintu masuk, setiap helai rumput dan pohon di pintu masuk ada di matanya. Mereka telah membentuk sepuluh garis pertahanan, setiap garis pertahanan memiliki hampir sepuluh ribu tentara, dan bahkan ada hampir seratus ahli. Eksistensi tingkat Spirit Emperor muncul satu demi satu, dan setelah mengalahkan tentara Han, mereka masih mampu mengerahkan begitu banyak pasukan, menunjukkan betapa kuatnya negara Jiang. Tampaknya Su An Ao tahu bahwa dia akan dapat mendeteksi anak buahnya, dan telah membuat persiapan untuk menutup pintu masuk secara langsung. Tempat ini terletak di persimpangan kedua negara, tetapi setelah kekalahan kekaisaran Han, semua tanah di kota itu diduduki oleh negara Jiang, dan tempat ini juga termasuk dalam wilayah negara Jiang. Pada saat ini, Su An Ao, Bunda Suci Sungai dan para ahli lainnya sedang berdiri di depan kolam es. Bahkan ada penjaga kehormatan yang didirikan di kolam, seolah-olah mereka sedang menyambut sesuatu. Su An Ao dan Bunda Suci Sungai tidak dapat melakukan apapun padanya, kemungkinan besar mereka telah mengundang beberapa ahli untuk membantu mereka. Jika tidak hanya dengan ini, belum lagi membunuh Su Yun, bahkan akan sulit untuk menangkapnya. Su Yun menatap kolam dan berpikir sejenak. Membuka pintu ke kolam akan memakan waktu setidaknya 20 napas. Pada saat ini, jika Bunda Suci Sungai menggunakan teknik mental padanya, akan sulit baginya untuk menolak. Terburu-buru, dia tidak menyiapkan susunan perlindungan mental, tapi sudah pasti sudah terlambat untuk memasangnya sekarang. Bahkan keberadaan seperti Su An Ao dan Bunda Suci Sungai secara pribadi datang untuk menyambutnya, jadi kemungkinan besar orang yang datang bukanlah orang biasa. Su Yun 70% yakin bahwa orang yang datang untuk menyambutnya adalah seseorang yang secara khusus mereka panggil untuk menahannya. Mata-mata Jiang Guo telah menyebar ke seluruh Heart Island Phoenix Cry Lake untuk memantau pergerakannya. Seluruh alam Jiang Han seperti penjara besar baginya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memikirkannya lagi dan lagi. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berbalik, bergegas kembali ke pulau di tengah Danau Phoenix Cry. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah kembali ke pulau di tengah danau. Melihat sekeliling, mata-mata itu masih ada, tapi mereka semakin dekat ke pulau di tengah danau. Sepertinya mereka tidak berhasil menangkap jejak Su Yun sebelumnya, jadi mereka ingin lebih dekat untuk menyelidikinya. Su Yun kembali ke depan bunga matahari putih, mengeluarkan pedang bintang teratai, dan menyuntikkan ki yang dalam ke dalamnya. Pedang bintang teratai segera melepaskan gelombang cahaya indah yang melesat langsung ke awan, dan mengatur segala macam pola mistis di langit terlihat sangat indah. Semua mata-mata tertarik dengan fenomena aneh ini, dan beberapa dari mereka segera berbalik dan bergegas menuju pintu masuk kerajaan. Melihat itu, Su Yun tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan beberapa bahan yang pernah dia gunakan sebelumnya dari tas luar angkasa dan mulai menggambar di tanah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan bunga matahari putih dan menyuntikkan ki yang dalam dan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran ke dalamnya. Dalam sekejap, bunga matahari putih terbungkus gelombang cahaya warna-warni, sangat menyelaukan. Dia menggambar pola tengkorak di tanah, membunuh dua makhluk roh di pulau itu, mengambil darah mereka, dan membubuhkannya pada formasi. Formasi ini dibuat dengan tergesa-gesa, dan semua bahan ditemukan pada menit terakhir. Hasilnya, kekuatannya tidak besar, tapi cukup. Setelah susunan diatur, Su Yun memasukkan bunga matahari putih ke tengah susunan, lalu mengangkat pedang bintang teratai dan dengan ringan melambaikannya ke bunga matahari dan susunan. Ilusi Dengan teriakan rendah, pedang bintang teratai melepaskan cahaya seputih salju, menyelimuti bunga matahari putih. Setelah beberapa saat, bunga matahari berubah, dan benar-benar berubah menjadi penampilan Su Yun. Dia duduk bersila di segel arai dengan mata tertutup, tidak bergerak, seolah-olah dia sedang berkultivasi. Melihat itu, Su Yun segera berbalik dan terbang ke langit, menginjak awan, dia terbang menuju pintu masuk kerajaan. Pada saat yang sama, sejumlah besar pakar dari negara Jiang muncul di bawahnya. Orang-orang ini sepertinya sudah gila karena mereka langsung bergegas menuju pulau di tengah danau. Kecepatan mereka sangat cepat, dan wajah mereka dipenuhi kecemasan, seolah-olah mereka sedang terburu-buru untuk sesuatu. 837 Lebih cepat, kalian semua, cepatlah, kalian semua, cepatlah, jika kita membiarkan bocah itu menyerap Dragon Abyss Bat, kau dan aku akan tamat. Kaisar Roh yang terbang di depan meraung keras. Yang mulia telah kehilangan Dragon Abyss Bat, dia pasti akan sangat marah. Kami pasti tidak akan memiliki akhir yang baik, kalian semua, tetap waspada. Tapi, Tuan, metode orang ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa dia pernah mengalahkan putra mahkota negara bagian Han dan Jenderal Li Guangyuan seorang diri, dan bahkan masuk dan keluar dari pasukan negara Jiang kita seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Di sana, bisakah kita melawannya hanya dengan kita sendiri? Seseorang bertanya dengan suara rendah, suaranya masih lemah. Saat itu, ketika Su Yun bertarung dengan Bunda Suci Sungai, dia sebenarnya ada di samping dan memiliki pemahaman tentang kekuatan Su Yun. Saat itu, dia dan para ahli lainnya bertugas melindungi keselamatan Su An Ao, dan semua orang mengepung Su An Ao dengan sangat erat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Namun, dalam sekejap mata, Su Yun diam-diam melewati dinding manusia yang telah mereka atur, dan langsung muncul di belakang mereka, menyandera Su An Ao. Dia tahu bahwa kekuatan Su Yun bukan hanya karena kekuatan pertahanannya yang mencengangkan, tapi juga karena kecepatannya yang mengerikan. Saat ini, terlepas dari apakah mereka dapat mematahkan pertahanan orang ini atau tidak, jika dia ingin melarikan diri, bagaimana mereka dapat menghentikannya. Kudengar pertahanan orang ini tak terkalahkan, tapi semangatnya sangat lemah. Kita bisa mulai dari sini. Gunakan mantra mental untuk menahannya. Kata pemimpin di depan. Mantra mental. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Bahkan mantra yang dilemparkan oleh ahli tertinggi seperti perawan sungai dihancurkan olehnya. Bagaimana trik kecil kita cukup? Orang di sampingnya segera menggelengkan kepalanya. Iya, yang lain mengatakan bahwa pertahanan mental orang ini sangat lemah, tapi itu hanya karena pertahanan fisiknya yang tak terkalahkan. Tapi menurutku, pertahanan mental orang ini juga tidak sederhana. Mengandalkan ilusi sederhana, tidak ada cara untuk menghadapinya. Menurutmu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pemimpin itu menoleh dan bertanya dengan mata terbelalak. Uh, ini, ini, mari kita lihat dulu apa yang terjadi. Uh, lihat, masih ada waktu untukmu melihat. Jika orang itu menelan Dragon Abyss Bat, kau dan aku akan tamat. Saat ini, ada fenomena aneh di Heart Island Phoenix Cry Lake, dan pengintai telah melaporkan bahwa kemungkinan besar orang itu telah mengkonsumsi Dragon Abyss Bat. Sekarang, Anda dan yang lainnya akan mengikuti saya untuk menahannya, apapun yang terjadi, Anda harus menahannya. Sejumlah besar orang telah tiba. Tidakkah yang mulia dan Bunda Suci akan datang? Tidak datang. Pemimpin menggelengkan kepalanya, Bunda Suci mengatakan bahwa ini juga bisa menjadi tipuan yang sengaja digunakan orang itu. Dia seharusnya sudah merasakan mata-mata kita, dan dengan sengaja melakukan ini untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Terlebih lagi, bahkan jika orang ini bukan tipuan, dan benar-benar berniat untuk menelan Dragon Abyss Bat, keduanya tidak perlu datang. Kami akan menahan mereka, dan selama kami menunggu Tuan Bunda Suci, Void Spirit Saint, tiba di alam Jianghan, kita dapat menutup pintu, dan orang itu akan menjadi kura-kura dalam toples, tidak dapat melarikan diri dari alam Jianghan. Itu benar, tapi, tapi bisakah kita benar-benar menahannya? Dia sendiri tidak yakin apakah dia bisa menahan Suyun, tapi dia mengerti satu hal, dalam operasi ini, banyak orang akan mati. Namun, Suan Ao adalah raja yang tamak, dia ingin mendapatkan harta apapun di alam Jianghan. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, dan bahkan memulai perang. Hanya ada 300 orang di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah eksistensi dari Sky Spirit Master. Hanya ada 11 Spirit Emperor, dan mereka semua adalah eksistensi kelas 1 dan 2. Meskipun kultivasi orang-orang ini dikagumi di masa lalu, pada saat ini, mereka merasa sangat kecil. Tidak lama kemudian, semua orang akhirnya sampai di pulau di jantung Phoenix Cry Lake. Mata-mata yang tersebar di sekitar pulau segera datang untuk melakukan kontak. Tuhanku, apakah ada gerakan dari orang itu? Untuk saat ini, tidak ada gerakan, tetapi fenomena aneh telah muncul di pulau itu. Sepertinya seseorang akan menerobos. Ini pasti akibat orang itu menelan Dragon Abyss Bat. Semuanya, jangan ragu, cepat ikuti aku ke pulau dan tangkap orang ini. Jika kita kehilangan Dragon Abyss Bat, semua orang akan kehilangan akal. Baik Tuhanku, semua orang berteriak saat mereka bergegas menuju pulau di tengah danau. Ketika mereka mendekati pulau itu, orang-orang ini semua mengeluarkan senjata harta karun ajaib mereka dan mengaktifkan kim mereka yang dalam, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk pertempuran besar. Pemimpinnya adalah orang pertama yang bergegas ke tengah danau. Begitu dia menginjak pulau itu, dia tertarik dengan aura iblis yang aneh. Segera, pemimpin itu bergegas menuju sumber aura iblis itu. Setelah terbang beberapa saat, dia langsung berhenti. Orang-orang yang mengikuti di belakangnya juga berhenti di jalurnya. Mereka melihat pemimpin mereka, hanya untuk melihat dia memegang pisau panjang dan mendarat di tengah pulau. Dia melihat ke depan dengan ekspresi yang sangat serius. Semua orang sangat penasaran. Mereka mengikuti garis pandangnya dan segera menyadari. Ternyata ada orang yang duduk bersila di depan mereka. Orang ini terbungkus dalam formasi ajaib. Dia duduk bersila di tengah formasi, tidak bergerak, seolah-olah dia telah membatu. Meskipun orang-orang ini dekat dengannya, dia tetap tidak bereaksi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini sepertinya sedang berkultivasi. Seseorang berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Jika dia berkultivasi, maka itu akan mengerikan. Orang ini pasti sedang mencerna Dragon Abyss Bat. Jangan ragu, cepat ikuti aku untuk membunuh orang ini dan keluarkan Dragon Abyss Bat dari perutnya. Kapten berteriak. Iya pak. Semua orang berteriak, dan bergegas menuju Suyun serempak. Satu pedang demi satu menabrak tubuhnya dengan keras. Keberadaan Kaisar Roh tidak menahan sedikitpun, seolah-olah dia telah menggunakan semua hartanya. Jika mereka tidak bisa menahan Suyun kali ini, dengan temperamen Suan Ao, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan, dan pasti akan dieksekusi oleh Suan Ao. Sebaliknya, jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga dan menahan orang ini, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Orang-orang ini telah dipaksa menemui jalan buntu oleh Suan Ao. Jika mereka tidak melakukannya, mereka hanya akan mati. Namun, saat serangan mereka menyentuh orang yang duduk bersila di tanah, tiba-tiba, Bang! Orang itu segera meledak, dan riak emas menyebar ke segala arah, mengenai roh penggarap, menyebabkan mereka muntah darah. Tidak hanya itu, kabut merah darah dalam jumlah besar langsung memenuhi seluruh pulau, dan orang-orang yang terkena riak emas hingga muntah darah sekali lagi diselimuti oleh kabut merah darah. Mereka langsung panik, dan buru-buru berdiri, berteriak keras, dan dengan gugup melihat sekeliling. Namun, garis pandang mereka terhalang, dan mereka tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Hati-hati, hati-hati, pria itu sudah menyiapkan jebakan sebelumnya. Semua orang hati-hati. Pemimpin itu berteriak sekuat tenaga. Semua orang mendekatiku, semua orang bergegas keluar bersama. Lebih cepat. Isi daya. Teriakan tidak berhenti, dan setelah itu, beberapa roh penggarap bergegas keluar dari pulau dan terbang ke langit. Namun, ketika dia melihat ke pulau itu, dia menemukan bahwa seluruh pulau itu telah diselimuti kabut berwarna merah darah, dan tidak ada apapun di dalamnya yang dapat dilihat dengan jelas. Jagoan, 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 wis. Pada saat ini, beberapa orang terbang keluar dari kabut berwarna merah darah dan bertemu dengan orang-orang yang keluar lebih awal. Apa kamu baik-baik saja? Pemimpin bergegas dan berteriak keras. Tuhanku, kami baik-baik saja. Kami baru saja menerima pukulan dari orang itu. Salah satu dari mereka berkata. Jadi orang ini membuat jebakan terlebih dahulu. Dia terlalu hina. Tuhanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kabut darah ini sangat aneh. Jika kami disergap oleh orang itu dan tidak dapat melihat apapun, kami akan dirugikan. Iya, kita harus memikirkan cara untuk memurnikan kabut darah ini. Sucikan kabut ini. Tenang, biarkan aku melakukannya. Seorang spirit cultifator mengajukan diri untuk tampil menonjol. Dia mengeluarkan kipas yang bersinar dengan cahaya perak, seolah terbuat dari besi, dan melambaikannya ke kabut darah di bawah. Hua. Angin kencang yang mengerikan yang bisa menghancurkan gunung diaduk, dan Phoenix Cry Lake langsung terbalik. Gelombang dahsyat melonjak tanpa henti, dan dunia kehilangan warnanya. Seolah-olah kiamat telah tiba. Namun, angin mengerikan yang dihasilkan oleh kipas tidak menerbangkan kabut darah. Kabut darah ini sepertinya memiliki kekuatan aneh yang melekat padanya. Aku khawatir angin biasa tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Lalu, Tuhanku, apa yang harus kita lakukan? Yang lain bertanya dengan cemas. Pemimpin memutar matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan mengeram, kirim seseorang kembali untuk memberitahu Raja dan Bunda Suci, beritahu dia bahwa orang ini sudah mulai menggunakan manik abis naga, dan minta Bunda Suci untuk segera datang. Dan membantu, sementara yang lain mengikutiku untuk menahan orang itu. Teknik Bunda Suci sangat dalam dan kuat. Dengan metode teknik mendalamnya yang luar biasa, hanya butuh seratus nafas untuk tiba di sini. Cepat, cepat pergi. Iya pak. Seorang penanam roh tidak berani ragu, dan segera berbalik untuk pergi. Semuanya, besiaplah untuk mengikutiku. Pemimpin itu berteriak. Iya pak. Sebuah teriakan terdengar. Setelah itu, seratus penggarap roh berkumpul kembali dan menatap kabut darah merah cerah. Dengan teriakan keras, mereka semua bergegas masuk lagi. Penggarap roh lainnya menggunakan semua kinya yang dalam untuk meningkatkan kecepatannya. Dia bergerak secepat kilat, langsung menuju pintu masuk alam Jianghan. Seolah-olah dia sudah gila, kecepatannya di luar batasnya. Sangat cepat, dia dekat dengan perbatasan. Bahkan sebelum dia tiba, dia dengan tidak sabar berteriak keras. Yang mulia, yang mulia, tidak baik, sesuatu yang buruk telah terjadi. Suwanao dan Bunda Suci Sungai, yang menjaga perbatasan, mengerutkan kening saat melihat orang yang bergegas dari jauh. Bahkan sebelum orang itu mendekati Suwanao, dia sudah berteriak. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang itu sedang melahap dragon abyss bed, dia telah memasang jebakan untuk melindungi dirinya sendiri. Kami saat ini menahannya, tetapi kultifasinya terlalu kuat. Kami bukan tandingannya. Yang mulia, tolong dukung kami dengan cepat. Oh, apakah orang itu benar-benar masih berada di Heart Island Phoenix Cry Lake? Mata Suwanao berbinar saat dia bertanya dengan keras. Ya yang mulia, namun, kami bukan tandingannya, dan kami tidak tahu berapa lama kami bisa menahannya. Cepat kembali dan suruh Sang Yi menghentikan orang itu dengan sekuat tenaga. Aku akan segera memimpin para ahli untuk menangkap dan membunuh orang itu. Teriak Suwanao. Ya yang mulia, semua pasukan, dengarkan, besiaplah untuk berangkat. Suwanao meraung lagi. Tentara negara Jiang perlahan bergerak. 838. Suwanao akan memimpin para ahli di pintu masuk Heart Island Phoenix Cry Lake untuk memberikan dukungan. Lagi pula, orang ini telah melaporkan bahwa Suyun sudah mulai menyerap dragon abyss bed dan bergerak ke arah mereka, jadi kemungkinan untuk memancing harimau menjauh dari gunung tidaklah tinggi. Hanya ada satu dragon abyss bed, jika Suyun menggunakannya, itu bukan hal yang baik. Faktanya, jika Suwanao pergi sekarang, itu hanya akan mengulur waktu. Terakhir kali, dia tidak bisa menaklukkan Suyun, dan kali ini, kemungkinan dia menaklukkannya tidak tinggi. Tentu saja, prasyaratnya adalah Bunda Suci Sungai ada di sini, jika tidak, jika dia pergi sendiri, akan sulit untuk menjamin bahwa dia akan ditangkap oleh Suyun lagi. Yang mulia, jangan cemas. Saya akan pergi kali ini. Anda memimpin para ahli di sini dan menunggu kedatangan guru. Pada saat ini, perawan sungai berbicara. Apa? Bunda Suci tampaknya berpikir bahwa pria ini akan menipu kita untuk pergi. Suwanao dengan ringan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa pergi denganku, itu tidak akan menjadi masalah besar. Lagipula, aku telah menyiapkan 36 persona di sini, jika dia tidak bisa menghancurkannya. Melalui persona ini, dia tidak akan dapat dengan mudah memasuki gerbang rilem, belum lagi, saya telah menyiapkan formasi warisan di sini, jika orang itu benar-benar ingin kita pergi, kita dapat menggunakan formasi warisan untuk segera kembali ke sini. Ketika Dewi Sungai mendengar ini, wajahnya masih dipenuhi keraguan. Namun, dia memahami sikap keras kepala Suwanao. Lebih jauh lagi, jika kekhawatirannya salah, maka orang itu memang akan menghonsumsi Dragon Abyss Bat di jantung Phoenix Cryley. Bukankah itu berarti dia akan menyebabkan Suwanao kehilangan Dragon Abyss Bat? Setelah menimbangnya berulang kali, perawan sungai akhirnya memutuskan untuk melepaskan Suwanao dan tidak lagi berusaha membujuknya. Segera, Suwanao memimpin hampir 10.000 elit dari negara Jiangdan, ditemani oleh Bunda Suci Sungai, dengan anggun menuju Pulau Hati Phoenix Cryley. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah saat ini, 10.000 mil di atas mereka, seseorang sedang memperhatikan mereka. Orang ini adalah Suyun. Beberapa pertempuran sebelumnya telah menyebabkan banyak orang dari kerajaan Jiang dan Han takut padanya. Lagi pula, Suyun selalu berperang melawan pasukan seluruh negara sendirian, dan bahkan telah menangkap pemimpinnya berkali-kali. Metode ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan, belum lagi, bahkan Bunda Suci Sungai yang terkenal tidak dapat melakukan apapun pada Suyun. Akibatnya, orang-orang ini mengembangkan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Suyun. Gerakan Suwanao sangat cepat, terlihat jelas bahwa dia juga khawatir mutiara naga abis akan dimakan oleh Suyun terlalu dini. Dalam sekejap mata, orang-orang ini sudah menghilang ke Cakrawala. Melihat itu, Suyun langsung turun dari langit. Siapa ini? Para prajurit yang dikirim Suwanao untuk menjaga perbatasan segera berteriak ketika mereka melihat wajah-wajah asing itu. Tapi Suyun bahkan tidak melihat mereka, matanya menatap lurus ke arah kolam yang dingin. Di dasar kolam dingin adalah pintu keluar yang menuju kedataran Suci Bela Diri Tertinggi. Itu orang yang mencuri Dragon Abyss Bat. Saat itu, seorang tentara mengenali Suyun dan langsung berteriak keras. Begitu suara ini keluar, seolah-olah sebuah pot telah meledak. Semua tentara memandang Suyun dengan gugup, dan orang-orang yang padat mengelilinginya. Mereka sudah bergegas ke sisi kolam yang dingin, dan 10 garis pertahanan itu seperti dekorasi. Seorang jenderal yang bertugas di garis pertahanan segera berteriak. Semua prajurit di garis pertahanan bergegas mendekat, dan seperti pangsit, mereka mengepung Suyun dalam tiga lapisan. Ada jalan ke surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu menerobos masuk. Huff, saya tidak berharap Anda menipu Yang Mulia dan Bunda Suci, tapi itu tidak masalah. Bersama kami di sini, Anda tidak akan dapat meninggalkan alam Jianghan. Jenderal yang bertanggung jawab atas garis pertahanan mendengus dingin. Bodoh. Suyun menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk melihatnya, dan langsung berjalan menuju kolam yang dingin. Ketika sang jenderal mendengar ini, darahnya mengalir deras ke kepalanya. Dia sangat marah dan segera meraung, bunuh. Bunuh orang ini. Cepat bunuh orang ini. Membunuh. Para prajurit di sekitarnya berteriak dan bergegas menuju Suyun. Suyun tidak mau membuang waktu, dan langsung bergegas menuju kolam yang dingin. Para prajurit tidak bisa menghentikannya sama sekali, dia seperti dewa perang, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Aktifkan pesona dan hentikan dia. Cepat. Pemimpin itu berteriak. Begitu suaranya turun, sekeliling kolam yang dingin segera mengeluarkan suara, dentang-dentang. Setelah itu, berbagai penghalang cahaya berwarna muncul dan langsung menyelimuti kolam yang dingin. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatan suci dari Imperial Battle Robe. Seperti banteng, dia menabrak lapisan pesona. Retak-retak-retak-retak-retak-retak. Pesona itu seperti pecahan kaca, langsung hancur berkeping-keping, dan Suyun melompat ke kolam yang dingin. Celepuk. Dia tenggelam ke dalamnya dan segera berenang menuju dasar. Ketika tentara melihat itu, mereka langsung melompat ke dalam, dan terus mengejar Suyun. Faktanya, banyak orang tidak memiliki semangat yang tersisa. Ini bukan perang, juga bukan untuk negara, itu hanya untuk keinginan egois raja sendiri. Harus dikatakan bahwa Suyun tidak mau terlibat dengan para prajurit ini, jika tidak dengan metodenya, membunuh para prajurit ini akan semudah menyembeli babi dan anjing. Dengan sangat cepat, dia berenang ke pintu masuk alam Jianghan. Suyun segera mengulurkan tangannya dan membuka pintu. Bunuh, bunuh untukku. Pemimpin menggunakan ki yang dalam untuk mengirimkan pesan di dalam air. Meskipun para prajurit tidak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Namun, saat mereka menyerang Suyun, Suyun memilih mengabaikan mereka semua. Ketika pedang teknik yang mendalam itu mengenai tubuhnya, itu tidak menyakitkan sama sekali. Yang lain hanya memperlakukan para prajurit ini sebagai udara, jadi apa yang harus dibicarakan tentang membunuh mereka atau tidak. Ini hanyalah penghinaan terang-terangan, tetapi para prajurit ini tidak memiliki kesabaran. Dengan kekuatan tinggi, dia akan disengaja. Pintu perlahan terbuka, Suyun langsung melompat masuk, melompat ke pintu, dan menghilang. Ketika para prajurit melihat ini, mereka semua berhenti di jalurnya. Tuanku, haruskah kita mengejarnya? Mengejar, mengejar, kita harus mengejarnya. Jenderal itu meraung, jika orang ini kabur, akan sulit bagi kami untuk menjelaskan kepada yang mulia. Kepala semua orang akan jatuh ke tanah, kejar dia. Raungan tidak berhenti. Perintah jenderal tidak bisa dilanggar. Para prajurit tidak punya pilihan selain bergegas masuk ke dalam pintu. Namun, pada saat ini, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul dari dalam pintu, diikuti oleh aura misterius yang melayang keluar dari dalam. Dengan tekanan tersebut, para prajurit merasa sulit untuk maju dan mundur serempat. Kapan gerbang ke alam Jianghan dibangun di dalam air? Sebuah suara tua melayang keluar dari dalam. Kemudian, seorang wanita tua bungkuk mengenakan jubah emas dan memegang tongkat berjalan keluar dari dalam. Ketika sang jenderal melihat ini, dia tercengang. Siapa kamu? Hem. Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan memandangi sungai yang padat di depannya. Alis tuanya yang kurus berkerut, dan jejak ketidakbahagiaan melintas di mata kuning redupnya. Beginikah caramu memperlakukan tamumu di negeri Jiang? Cara memperlakukan tamu. Jenderal itu bahkan lebih bingung, tetapi dia tampaknya samar-samar merasakan sesuatu, dan diam-diam memberi isyarat kepada tentara di sampingnya dengan matanya. Para prajurit diam-diam mengepung wanita tua itu, dan sang jenderal menangkupkan tinjunya dan berkata, saya jenderal negara Jiang, Su Si Hu, lelaki tua ini, siapa anda? Dari mana asalmu? Su Yun telah pergi, jadi tidak mungkin dia menyamar sebagai orang lain. Jenderal tidak berani terlalu ceroboh, karena tidak baik jika dia menyinggung seseorang yang mampu. Namun, tindakan kecilnya ini tampaknya membuat wanita tua itu marah. Wanita tua itu mengangkat tongkat di tangannya dan dengan keras membenturkannya ke dada sang jenderal. Jenderal, hati-hati. Para penonton berteriak ketakutan. Namun, sudah terlambat. Jenderal Su dikirim terbang dengan tongkat. Dia memuntahkan setegup darah, mewarnai kolam yang dingin itu menjadi merah. Dia juga dikirim terbang, membawa serta aliran air yang besar. Beberapa tentara bergegas untuk mendukung sang jenderal, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah kehabisan nafas, dan basis kultivasinya telah berkurang lebih dari setengahnya. Melihat pemandangan ini, para prajurit ketakutan setengah mati. Untuk dapat melumpuhkan jenderal ini dengan satu gerakan, seberapa kuat wanita tua ini. Seseorang harus tahu bahwa seseorang yang bisa menjadi seorang jenderal pasti tidak memiliki kultivasi yang lemah. Paling tidak, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Namun, kultivasi wanita tua ini tampaknya mampu menghancurkan sang jenderal sepenuhnya. Bahkan jika jenderal itu bukan tandingannya, apakah yang lain akan cocok untuknya? Melihat wajah kaget para prajurit di sekitarnya, wanita tua itu tampak sangat puas. Dia berkata dengan acu-ta'acu, pergilah, panggil rajamu untuk menemuiku. Raja, raja, apa itu? Apakah Anda masih membutuhkan wanita tua ini untuk pergi sendiri? Apakah kalian semua orang dari sampah dinasti Jiang? Heh, wanita tua ini paling benci sampah. Karena Anda adalah sampah, maka Anda harus memiliki rumah untuk sampah. Kalian semua, mati. Dengan itu, wanita tua itu hendak bergerak. Ini bukan lagi masalah menghunus pedangnya pada ketidaksepakatan sekecil apapun. Itu soal mudi dan memperlakukan hidup seperti rumput. Meskipun Suyun adalah iblis, dia tidak akan seperti ini. Gaya wanita tua itu benar-benar mengejutkan. Ketika tentara di sekitarnya mendengar kata-katanya, mereka terkejut. Para prajurit ini telah lama terpana dengan cara wanita tua itu. Tidak ada satupun dari mereka yang melangkah maju. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka sudah mulai mundur, bersiap meninggalkan kolam yang dingin dan melarikan diri tanpa jejak. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka karena beberapa orang secara acak. Namun, saat para prajurit melayang keluar dari kolam yang dingin, cahaya kemasan turun dari langit dan mengenai tubuh mereka. Retakan. Mayat para prajurit itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Darah memercik ke kolam yang dingin dan jiwa mereka meluap. Namun, itu tidak berlangsung lama sebelum mereka tersapu oleh hembusan angin kencang dan terlempar ke kejauhan. Melihat ke atas, perawan sungai di kejauhan sedang membuka mulutnya dan menghisap jiwa para prajurit. Ketika para prajurit melihat ini, mereka gemetar hebat. Sesosok turun dari langit, itu adalah raja yang berdaulat mereka, Suan Ao. Mereka yang tidak melawan dan lari ketakutan, apapun alasannya, akan dibunuh tanpa belas kasihan. Suan Ao berteriak dengan dingin. Ia yang mulia. Semua orang gemetar. Salam, yang mulia. Para prajurit melompat keluar dari kolam yang dingin, berlutut dengan satu kaki, dan berteriak dengan keras. Namun, Suan Ao tidak memperhatikan mereka. Setelah membunuh beberapa desertir, dia langsung melompat ke kolam dingin dan menuju gerbang dunia. Pada saat yang sama, Bunda Suci Sungai mengikutinya. Keduanya tiba di depan wanita tua itu dan langsung membungkuk. Murid memberi hormat kepada guru. Kedatangan Void Spirit Sein benar-benar suatu kehormatan bagi Jiang Han Rilem saya. Suan Ao tidak dapat menyambut Anda tepat waktu, saya malu, malu. 839 Wanita tua itu melirik mereka berdua, wajahnya dipenuhi rasa jijik yang aneh. Bagus kalau kamu tahu bagaimana menjadi malu. Dia mendengus, mengangkat tongkatnya, dan bergegas keluar dari kolam yang dingin. Suan Ao dan perawan sungai segera menyusul. Ketika mereka bertiga mendarat di tanah, perawan sungai segera mendukung wanita tua. Dia penuh hormat dan fokus. Wanita tua itu tidak menolak, tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh, murid, ada begitu banyak tempat di miriat heavens, dan begitu banyak penggarap roh yang kuat. Jika Anda tidak memilih, mengapa Anda datang ke dunia kecil seperti ini? Dan Anda bahkan menemukan pria yang tidak kompeten untuk menjadi mitra kultivasi ganda Anda. Tidakkah menurutmu itu tidak layak? Mendengar itu, wajah Suan Ao menjadi jelek, tapi dia tidak berani marah. Dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan hanya mengikuti di belakang. Dewi sungai juga tidak berdaya. Dia berkata dengan lembut, guru benar, tetapi menemukan pasangan kultivasi ganda bukanlah untuk menemukan orang yang kuat, tetapi untuk menemukan orang yang cocok. Saya merasa raja yang berdaulat sangat cocok untuk saya. Betapa bodohnya. Void Spirit Sein mendengus, menoleh dan menatap Suan Ao, dan berkata, merupakan kehormatan Anda bahwa murid saya dapat menjadi mitra kultivasi ganda Anda, tetapi bagaimana Anda memperlakukan saya? Apa maksudmu dengan itu, Suci? Suan Ao buru-buru berkata, kirim pasukanmu untuk mengepungku dan menjatuhkanku. Beginikah caramu memperlakukan tamumu? Void Spirit Sein berkata dengan dingin. Mendengar itu, Suan Ao segera menjelaskan, orang Suci telah salah paham, ini semua karena orang yang mencuri mutiara naga abis, negara Jiangsaya memperlakukan orang Suci seperti cara kami memperlakukan guru kekaisaran, kami tidak berani untuk tidak sopan di sekecil apapun. Tolong tenangkan amarahmu, Santo. Dengan itu, Suan Ao menoleh dan berteriak kepada seorang jenderal yang mengikutinya, batalion mana yang baru saja turun ke kolam dingin. Melaporkan kepada yang mulia, itu adalah batalion ketujuh yang dipimpin oleh jenderal Su Si Hu. Jenderal itu segera menjawab, termasuk Su Si Hu, semua prajurit dan jenderal akan dieksekusi. Ekstrak jiwa mereka, saring menjadi miriat solpils, dan persembahkan kepada orang Suci. Suan Ao berkata dengan sungguh-sungguh, Hah? Jenderal itu tercengang. Apa itu? Anda juga ingin disempurnakan menjadi miriat solpil. Suan Ao mengerutkan kening. Jenderal itu gemetar dan buru-buru berkata, jenderal ini akan segera melakukannya. Dengan itu, dia pergi dengan langkah kaki yang berat. Melihat ini, Suan Ao menangkupkan tinjunya ke arah Void Spirit Sane dan berkata, Tolong tenangkan amarahmu, Sane. Demi ketulusanmu, aku akan memaafkanmu. Void Spirit Sane mendengus. Sikapnya sangat arogan, tapi senyum di matanya tidak bisa disembunyikan. Miriat solpil adalah pelet tingkat tinggi yang hanya bisa disempurnakan dengan jiwa 10.000 orang di atas tahap kelima dari Sky Spirit Master. Meskipun bagi Void Spirit Sane, jiwa tingkat kelima dari Sky Spirit Master tidak sulit untuk didapatkan, sangat sulit untuk mendapatkan 10.000 dari mereka. Pelet Suan Ao bisa dianggap sebagai hadiah yang luar biasa. Terima kasih atas pengertian Anda. Suan Ao dengan cepat membungkuk lagi. Iya. Void Spirit Sane menganggupkan kepalanya, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, Murid, mengapa Anda mengundang saya ke dunia kecil ini? Mutiara abisal panjang itu. Apa yang terjadi? Guru, kali ini, tolong bantu kami. Tentu saja, Dewi Sungai mau tidak mau menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia mengerti tuannya, jika dia diintimidasi, dia tidak akan melepaskan pihak lain dengan mudah. Orang ini sangat protektif. Benar saja, ketika Void Spirit Sane mendengar ini, dia langsung marah dan berteriak dengan marah, beraninya kamu. Kamu melukai muridku dan bahkan mencuri harta muridku. Siapa orang ini? Saya harus menangkapnya hidup-hidup dan melemparkannya ke Void Spirit Battle Array saya. Aku akan menderita rasa sakit dari Void Spirit Korosion untuk selama-lamanya. Namun, orang ini telah melarikan diri dari alam Jianghan. Mengejarnya kembali sama sulitnya dengan naik ke langit. Suan Ao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia dan Bunda Suci Sungai bergegas ke Pulau Hati Phoenix Cry Lake, mereka sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun seluruh pulau diselimuti kabut berwarna merah darah, tidak ada aura lain di dalam kabut itu. Suan Ao menggunakan teknik ilahi untuk membubarkan kabut darah, hanya untuk menyadari bahwa itu hanyalah pengganti yang ditempatkan Su Yun di dalamnya. Ketika dia menyadari bahwa dia telah terpikat menjauh dari gunung, dia segera bergegas bersama Bunda Suci Sungai melalui formasi teleportasi, tetapi pada akhirnya, dia masih selangkah terlambat. Su Yun sudah pergi melalui pintu masuk, dan takut dia sudah memasuki dataran Suci Bela Diri Tertinggi. Memasuki dataran Suci Bela Diri Tertinggi berarti memasuki dunia Bela Diri Tertinggi, yang merupakan pusat dari 10.000 dunia, dan terhubung ke alam yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu kemana dia akan pergi. Namun, perawan sungai tidak menyerah. Raja yang berdaulat, jangan cemas. Sebenarnya, saya sudah mengambil tindakan pencegahan terhadap masalah ini. Sebelumnya, ketika Raja yang berdaulat menyiapkan pertahanan di sini, Jiang He telah memasuki kolam dingin dan secara pribadi meletakkan jejak spiritual di pintu masuk kolam yang dingin. Selama dia melewati pintu masuk, saya akan dapat mengunci rohnya dan menemukan lokasinya melalui jejak spiritualnya. Namun, orang ini kemungkinan besar telah menelan Dragon Abyss Bat. Apa gunanya menemukannya lagi? Suan Ao menggelengkan kepalanya. Dia tidak berada di alam Jiang Han, jadi akan sangat sulit baginya untuk menyerap Manik Abyss Naga. Bahkan jika dia memiliki tempat untuk menyerap Manik Abyss Naga, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kita bisa membunuhnya, memenjarakan jiwa dan tubuhnya, dan membawanya kembali untuk memurnikan pil. Meskipun pil yang dimurnikan tidak bisa dibandingkan dengan Dragon Abyss Bat, itu masih bisa dianggap sebagai harta karun. Bunda Suci Sungai berkata, Mendengar itu, mata Suan Ao berbinar. Jika itu masalahnya, itu bisa dianggap sebagai kompensasi. Bagus, karena itu masalahnya, Bunda Suci, cepat kunci orang itu dan lihat di mana dia berada. Saya akan segera mengirim seorang ahli untuk menangkapnya. Kirim seorang ahli. Jika Anda memiliki ahli di dunia kecil ini, apakah Anda masih membutuhkan murid saya untuk mengundang saya? Void Spirit Saint mendengus. Ekspresi Suan Ao sedikit jelek, tapi dia masih menahannya. Dia membungkuk kepada Void Spirit Saint, orang suci, meskipun kultifasi orang ini tidak tinggi, dia memiliki harta yang melindungi tubuhnya. Pedang dan bilah tidak dapat menembus tubuhnya. Kali ini, saya berharap orang suci dapat membantu saya menangkap orang ini. Tentu-tentu. Void Spirit Saint berkata dengan acu tak acu, namun, Anda mengatakan bahwa orang ini kebal terhadap pedang dan memiliki harta yang melindungi tubuhnya. Dalam hal ini, orang ini harus memiliki benda suci. Kemungkinan besar begitu. Aku dapat membantumu menangkap dan membunuh orang ini, tetapi kamu harus menyerahkan harta di tubuhnya kepadaku. Ini. Suan Ao sedikit ragu-ragu. Nyatanya, alasan mengapa dia masih bertahan bukan hanya karena Dragon Abyss Faru, tapi juga karena harta di tubuh Suyun yang membuatnya kebal. Dengan benda suci ini, Suyun, seorang Kaisar Roh, dapat mengabaikan pasukan negara Jiang. Jika itu ada di tangan Suan Ao, dia pasti akan menjadi naga yang terbang menembus sembilan langit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa itu? Enggan, karena itu masalahnya, maka lupakan saja. Jika Anda bahkan tidak dapat menangkap orang ini di alam Jiang Han, apalagi yang dapat Anda lakukan padanya begitu dia meninggalkan alam Jiang Han. Void Spirit Sein mencibir. Mendengar itu, Suan Ao terdiam. Setelah beberapa saat, dia memilih untuk berkompromi. Jika orang suci bersedia bergerak, maka semua harta orang ini akan menjadi milik orang suci. Suan Ao hanya akan mengambil mutiara naga abis. Void Spirit Sein mendengus, lalu menoleh untuk melihat Bunda Suci Sungai dan berkata, Murid, pergi dan cari tahu lokasi orang itu, kita akan bergerak sekarang. Karena dia baru saja meninggalkan alam Jiang Han, dia pasti tidak pergi jauh, kita akan bergerak sekarang dan mengejar bocah itu, kita seharusnya masih bisa mengejar. Ya Tuan. Bunda Suci Sungai mengangguk. Tanpa ragu, dia duduk bersila dan menutup matanya. Tangan seputih saljunya dengan cepat berganti-ganti saat dia membentuk semacam segel. Sinar cahaya meluap dari dahinya dan melesat langsung ke awan. Setelah itu, sinar cahaya terbelah dan berubah menjadi delapan aliran cahaya kecil yang terbang kekejauhan dan menghilang ke dalam kehampaan. Perawan Sungai segera membuka matanya dan melihat lurus ke depan. Matanya tiba-tiba menjadi putih dan transparan. Itu sangat hati-hati, dan sepertinya ada sesuatu yang berkedip di pupil matanya. Setelah beberapa saat, semuanya menghilang dan kembali normal. Ekspresi Bunda Suci Sungai agak lamban. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba gemetar dan pulih. Murid, apakah kamu sudah mengunci lokasinya? Void Spirit Saint segera bertanya dengan suara yang dalam. Terkunci. Bunda Suci Sungai menganggupkan kepalanya, Tuhan, Raja yang berdaulat, orang ini baru saja memasuki dunia bela diri tertinggi dan saat ini sedang berlari menuju Jalan Darah Iblis. Jalan Darah Iblis Suan Ao mengerutkan kening, Jalan ini mengarah ke alam Iblis Sejati. Mungkinkah dia ingin melarikan diri ke alam Iblis Sejati? Itu pasti mungkin. Pandangan menyeramkan melintas melewati mata Dewi Sungai, ketika saya bertarung dengan orang ini, saya menemukan bahwa Ki Yang Dalam yang dia gunakan mengandung jejak kisetan, mungkin dia adalah seseorang dari alam Iblis Sejati. Alam Iblis Sejati Alam Iblis Sejati saat ini rumit dan tidak mudah untuk dihadapi, terutama sekte Iblis Sejati di alam Iblis Sejati. Setelah pertempuran Supreme One, itu seperti matahari di langit. Suan Ao ragu-ragu, alam Jiang Han tidak dekat dengan alam Iblis Sejati. Jika kami mengirim ahli ke alam Iblis Sejati untuk menangkap orang ini, saya khawatir itu tidak akan mudah. Apa? Apakah kamu takut? Void Spirit Saint disamping dengan dingin mendengus, dengan kebajikanmu, menurutmu apakah kamu layak menjadi penguasa suatu negara? Benar-benar lelucon, kau pengecut, Anda sebaiknya pergi ke pengasingan. Menghadapi ejekan Void Spirit Saint, Suan Ao tidak berani membantah sepatah kata pun dan hanya bisa menahannya dalam diam. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, Bunda Suci Sungai merasa ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa tuannya tidak menyukai raja, jadi dia berkata, Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Langsung ke alam Iblis Sejati. Void Spirit Saint mendengus. Karena guru telah membuat keputusan seperti itu, muridmu pasti akan mendukungnya. Raja yang berdaulat, bagaimana menurutmu? Aku akan mengirim pasukan ekspedisiku ke alam Iblis Sejati. Suan Ao menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Tidak ada yang tidak bisa aku, Suan Ao dapatkan. Bagus, kamu punya nyali. Inilah yang harus dikatakan oleh penguasa suatu negara. Void Spirit Saint akhirnya memuji Suan Ao dan berkata, Jangan khawatir, dengan yang lama ini di sini, bahkan jika orang itu bersembunyi di sekte setan sejati, aku pasti akan dapat menemukannya. Saint, kapan kita akan pergi? Kumpulkan para ahli segera, kami akan segera pergi. Jejak spiritual murid saya tidak akan bertahan lama. Baiklah. Suan Ao menganggup dan segera memanggil jenderal di sampingnya. Kumpulkan pasukan. Dia berteriak dengan suara rendah. 840. Ketika dia melewati pintu masuk, dia sudah merasakan sesuatu menyelinap ke dalam pikirannya, ingin mengorek kesadarannya. Meskipun benda ini lemah dan tidak akan bertahan lama, sangat sulit untuk dihilangkan. Jika dia tidak berhati-hati, itu akan merusak otaknya dan menghancurkan kesadarannya, yang pasti akan berdampak pada jiwanya. Bunda Suci Sungai memang ahli dalam teknik mendalam, Suyun belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Namun, karena dia tidak bisa menghilangkannya, dia hanya bisa menunggunya menghilang. Suyun tidak tahu apa kegunaan khusus dari jejak roh itu, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, kemungkinan itu memunci posisinya sangat tinggi. Hal semacam ini tidak mengandung banyak energi, tidak cukup untuk membunuh kaisar roh, dan ini adalah satu-satunya kemungkinan. Mungkin Suan Ao dan Bunda Suci Sungai tidak akan menyerah dan masih akan datang mencari masalah dengannya. Suyun tidak berpikir bahwa Suan Ao akan melepaskannya dengan mudah. Dengan temperamennya, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika dia kembali ke dataran Suci bela diri tertinggi sekarang, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi tuannya. Begitu Suan Ao mengejarnya, itu hanya akan menyebabkan kekacauan di dataran Suci. Sekte Iblis sejati sangat kuat, dan bagaimanapun juga, itu masih dianggap sebagai wilayah penggarap Iblis. Sebagai Raja Iblis, Suyun sedikit banyak akan dilindungi. Meski harus menyusahkan Octagon Anisit lagi, situasinya istimewa. Suyun tidak mau terlibat dengan orang-orang dari alam Jianghan, jadi dia menyelesaikan semuanya sekaligus. Jalan darah Iblis sudah dipenuhi dengan energi Iblis. Semakin dekat mereka sampai akhir, semakin padat energi Iblisnya. Setelah berjalan ke ujung jalan darah Iblis, Suyun melewati gerbang dan melangkah ke alam Iblis sejati. Namun, begitu dia melangkah keluar dari pintu, penghalang keras menghalangi jalannya. Hua 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 Hua. Suara sejumlah besar benturan udara keluar, seluruh tubuh Suyun sepertinya didorong oleh tangan besar yang tak terhitung jumlahnya, dia lengah dan hampir jatuh ke belakang. Di saat putus asa, dia segera mengaktifkan Imperial Battle Robe dan melepaskan kekuatan sucinya. Baru pada saat itulah gaya dorong menghilang. Wuss. Pada saat yang sama, sosok hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, Ki Iblis langsung menyelimuti Suyun, tetapi ketika menyentuh kekuatan dewa, itu benar-benar dimakan. Siapa ini? Teriakan dingin terdengar. Suyun menoleh, hanya untuk melihat beberapa penggarap Iblis berdiri tidak jauh darinya. Aku adalah Demon Lord dari sekte Iblis sejati. Suyun. Siapa kamu? Suyun tidak berdiri dalam upacara, dia segera mengeluarkan lencana pesanannya dan berteriak. Raja Iblis. Pemimpin penggarap Iblis terkejut, melihat lencana pesanan di tangan Suyun, dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut dengan satu kaki. Jadi Tuan Raja Iblis, bawahanmu telah menyinggungmu, tolong hukum aku. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Selain itu, ini adalah pertama kalinya kita bertemu, jadi wajar jika kamu tidak mengenalku. Kata Suyun, lalu melihat sekeliling, dan menyadari bahwa pintu masuk ke alam Iblis sebenarnya ditutupi dengan lusinan pesona yang sangat menakutkan. Pesona ini terbungkus lapis demi lapis, padat, dan aura yang melayang di atas, jelas bukan sesuatu yang keberadaan seperti yang bisa dimiliki Kaisar Roh. Apakah sesuatu terjadi di alam Iblis sejati? Suyun mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak penghalang di pintu masuk? Melaporkan kepada tuanku, ini adalah perintah yang diberikan oleh wakil Master Sekte Cici. Tujuh hari yang lalu, dia telah memerintahkan alam untuk disegel. Tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dari alam Iblis sejati. Kata Finkain. Apakah begitu? Suyun mengerutkan kening. Bukankah sekte tertinggi dihancurkan? Berbicara secara logis, sekte Iblis sejati seharusnya tidak memiliki musuh, jadi mengapa mereka mengambil tindakan pencegahan seperti itu? Terhadap siapa? Di mana Master Sekte bergigi delapan? Suyun bertanya. Melaporkan kepada tuanku, wakil Master Sekte kebetulan sedang memeriksa garis pertahanan. Dia ada di tenda di belakang. Tenda. Mungkinkah sekte Iblis sejati telah membentuk pasukan? Suyun terkejut, lalu berkata, cepat bawa aku untuk menemukannya. Iya, Lord Devil Lord, tolong lewat sini. Penggarap Iblis memimpin Suyun ke kam di belakang, sementara penggarap Iblis lainnya terus menjaga di luar gerbang. Penggarap Iblis membuka pesona dan Suyun berjalan keluar. Saat ini, dia menyadari bahwa apa yang dia lihat di pintu masuk hanyalah puncak gunung es. Lingkungan pintu masuk alam Iblis sejati sangat padat, sejauh mata memandang. Mereka semua adalah penggarap Iblis. Platform tinggi yang tak terhitung banyaknya, formasi yang tak terhitung banyaknya, boneka magis yang tak terhitung banyaknya, pedang yang tak terhitung banyaknya. Semua ini dikemas dengan padat, begitu padat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Aura pembunuh menyertai Ki Iblis saat bergoyang di udara. Di dunia yang gelap gulita ini, sepasang mata berdarah berkedip-kedip seperti bintang di langit malam, memberikan perasaan hikmat dan menakutkan. Ketika Suyun berjalan, penggarap Iblis semua mengangkat kepala untuk melihatnya. Puluhan ribu pasang mata merah darah memancarkan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Ini adalah Tuan Iblis Tuan dari sekte setan sejati, mengapa kamu tidak memberi hormat? Penggarap Iblis segera berteriak. Dengan mengatakan itu, penggarap Iblis segera berdiri dan menangkupkan tinju mereka ke arah Suyun. Bawahan ini memberi hormat kepada Raja Iblis. Salam, Raja Iblis. Orang-orang di sekitarnya berdiri dan berteriak. Mereka yang mendengarnya dari jauh juga berdiri dan menangkupkan tinjunya saat mereka berteriak. Akibatnya, penggarap Iblis yang ada di seluruh pegunungan dan dataran semuanya berdiri dan berteriak dengan keras. Melihat itu, Suyun tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak perlu mencari oktagon Anisit sekarang. Dia percaya bahwa oktagon Anisit sudah menuju ke sini. Tentu saja. Teriakan nyaring tidak berlangsung lama sebelum suara agung sekali lagi bergema di kejauhan. Salam, Wakil Pemimpin Sekte. Salam, Wakil Pemimpin Sekte. Salam, Wakil Pemimpin Sekte. Titik. Dua suara sapaan itu sepertinya tumpang tindih. Adegan itu sangat bising, dan suaranya mengguncang langit. Suyun melihat ke depan, dan melihat oktagon Anisit dan sekelompok petinggi dari sekte Iblis sejati berjalan dengan cepat. Jejak kegembiraan muncul di mata oktagon Anisit, dan para tetua dari sekte Iblis sejati memiliki ekspresi yang menyala-nyala, mereka sangat bersemangat. Sejak pertempuran Iblis tertinggi, Suyun kehilangan jejaknya. Oktagon Anisit telah mengirim orang kemana-mana untuk mencarinya, dan akhirnya menerima berita dari dataran suci bela diri tertinggi. Pada saat itu, jika Suyun tidak meliput mundurnya oktagon Anisit dan yang lainnya, setidaknya setengah dari orang yang bisa berdiri di sini akan pergi. Melihat Suyun telah kembali dengan selamat, para Iblis sangat gembira, dan memiliki pendapat baru tentang kekuatan Suyun. Untuk dapat menghadapi Grand Guard dan para ahli lainnya sendirian, dia tidak hanya berhasil menghentikan mereka, dia bahkan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Kekuatan macam apa yang harus dia miliki untuk bisa melakukan ini? Hahaha, Lord Devil Lord, senang kamu telah kembali dengan selamat, hahaha. Suara gadis muda unik Oktagon Anisit terdengar lagi. Dia, seorang lelaki halus dan cantik yang terlihat seperti anak kecil, berjalan di depan sekelompok penggarap Iblis yang tinggi dan kokoh dengan mata merah darah, memandang keluar dari tempatnya. Namun, dia adalah wakil ketua sekte yang terkenal dari sekte setan sejati, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Senyum muncul di wajah Suyun, dan dia berjalan mendekat. Sebelum dia bisa bergerak, Oktagon Anisit melangkah maju dan memeluknya dengan erat. Selamat datang kembali. Dia terkekeh pelan. Iya. Suyun menganggupkan kepalanya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasa jika dia mengatakan hal lain, itu akan sedikit berlebihan. Dia melepaskan Suyun dan memukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu, kekuatanmu telah meningkat sedikit. Raja Iblis, sepertinya kamu mengalami pertemuan yang kebetulan. Tidak buruk, tidak buruk. Pertemuan kebetulan. Kurasa begitu, tapi itu bukan pertemuan kebetulan yang bagus. Suyun tertawa getir. Apa itu? Apa yang telah terjadi? Tanya ada segi delapan. Ceritanya panjang. Ayo kembali dulu. Suyun menghela nafas. Baiklah. Oktagon Anisit menganggup, lalu membawa Suyun ke tenda besar di belakang. Tenda itu dijaga ketat, dan ada penjaga di dalam dan di luar. Tidak hanya itu, ada juga pesona dan jebakan yang membuatnya terlihat seperti benteng. Semakin Suyun melihat, semakin dia curiga. Dia menghubungi tentara di luar dan mau tidak mau bertanya. Oktagon Anisit, apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana asal penggarap iblis di luar? Sekte iblis sejati sepertinya tidak memiliki banyak orang, bukan? Kecuali Oktagon Anisit bahkan menarik sekte iblis yang asli, tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak penggarap iblis. Ini adalah pasukan yang telah saya kumpulkan. Banyak dari mereka adalah elit dari berbagai kekuatan alam iblis sejati, dan saya telah menempatkan mereka di sini untuk membangun garis pertahanan untuk menghadapi musuh yang masuk. Kata ada segi delapan. Musuh yang masuk. Suyun mengerutkan kening, siapa? Orang-orang dari sekte tertinggi. Oktagon Anisit berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang dari sekte tertinggi. Jantung Suyun melonjak, dia melirik orang-orang yang hadir, semuanya adalah sesepuh dari sekte iblis sejati. Mereka semua adalah orang-orang yang mengikuti master sekte. Mereka secara alami dapat dipercaya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sekte tertinggi telah dihancurkan, bagaimana mungkin mereka masih memiliki orang. Begitu dia mengatakan ini, tenda itu langsung terdiam. Hati kedua iblis dan yang lainnya tiba-tiba melonjak, mata mereka terbuka lebar saat menatap Suyun. Oktagon Anisit terdiam. Ketika atmosfer di dalam tenda telah memadat hingga bisa membekukan air, dia perlahan membuka mulutnya. Sebenarnya, aku sudah menduga bahwa kamulah yang menghancurkan sekte tertinggi. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal, tapi situasinya sedikit mendesak saat itu. Aku bisa mengerti. Kamu tidak ingin tahu bagaimana aku melakukannya. Itu tidak penting. Oktagon Anisit tersenyum sedikit, saya hanya tahu bahwa Demon Lord dari sekte setan sejati kita tidak mempermalukan sekte setan sejati kita. Ini sudah cukup. Namun, untuk menghancurkan sekte ini, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, tidak peduli keadaan apa yang dia alami, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Selain itu, dia tidak perlu peduli tentang ini, dia hanya perlu tahu bahwa semua ini dilakukan oleh Raja Iblis. Itu sudah cukup, tidak peduli seberapa banyak dia bertanya, apa gunanya. Terkadang, pemahaman lebih penting daripada pemahaman. Tetua penggarap Iblis lainnya juga diam, tetapi pada saat ini, mereka tidak hanya memandang Su Yun dengan hormat, tetapi juga dengan pemujaan tanpa akhir, mata mereka menyala dengan penuh gairah. Prestasi luar biasa seperti itu unik di semua alam. Lalu, siapa sebenarnya orang dari sekte tertinggi? Saat itu, Su Yun bertanya lagi. Pertanyaan inilah yang paling dikhawatirkan Su Yun. Terima kasih telah menonton!